Laporan kita hari ini perlu waktu. Untuk pertama, KD adalah pencemaran nama baik dulu. Setelah kita diskusikan, memang awalnya kita akan laporkan pemerasan. Karena, setahu kami, donasi yang dikirim ke Agus itu adalah donasi saya langsung menggunakan rekening Agus. Dan tidak pernah ada penyumbang itu memberi kuasa kepada Nopi untuk memasukkan dana tersebut. 1,4 miliar tersebut ke rekening biayasan MPN. Oleh karena itu, kita layankan somasi dulu lah. Karena awal ini kan semua pertemanan baik aja. Kalau dia berani menguasai dana tersebut dalam waktu 3x24 jam, dia tidak mengembalikan dana tersebut ke rekening Agus. Agus ini, memang Agus tidak mau lagi ya. Karena, tapi menurut saya ini aturannya, itu bukan uang siapa itu uang Agus. Dan kedua, untuk yang lain ini, saya tunda 2-3 hari. Tetap akan selang somasi, buat penjemaran nama baik, buat ulan, buat wawah, buat minta. Itu yang saya minta, Nopi dan Geri ya. Nopi dan Geri untuk minta maaf. Di media sosial. Di media sosial. Jangan permalukan mereka itu. Senen sudah sampai, hari Rabu kami saya laporin. Kemudian, istrinya Agus, kita buat laporan tersendiri buat Nopi. Hari ini hanya satu lembar ini, saya gak usah pamerin ya. Saya hanya melihatin. Bahwa ini adalah laporan kami. Ya gak usah, entah segitu yang menyebarkan. Pokoknya ini laporannya. Terlapornya adalah NP. Terkait dengan Undang-Undang ITE. Kita anggap, ini adalah perjuangan Agus yang dipitnah seluruh keluarga besarnya. Benar. Yang dibesar-besarkan. Betul. Kalau pun Agus mau ngasih sebenarnya itu haknya dia. Dan tidak sejumlah apa yang dikatakan itu. Agudah metroma menguang-uangnya gitu, takut. Kasih aja bagi dia, ma. Agudah gak berani. Kenapa? Masa di situ Agus saya ini. Ya terus, ngomong aja, ungkapnya aja. Sedih Agus rasanya gitu. Agus yang korban. Agus dikasih orang. Tapi dibuatin masalah. Sampai masalah itu nyebar. Dibuat fitnah. Buat apa dibuat kayak gitu. Yang ada Agus sakit, semakin sakit. Kepintaran bicaranya untuk ngompor-ngomporin orang. Kayak gitu sakit orang. Bikin-bikin panas pengadu domba keluarga yang susah ini. Kedua lemah. Satu warga orang susah. Pertama, sebagai kaum pembela kaum lemah. Pengecara pembela kaum lemah. Terus melakukan akungkasih buat Agus. Agus tidak menjual kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan. Karena empati dan simpati orang terhadap Agus. Biar jangan kira-kira saya kira-kira itu uang adalah segala-galanya buat kita, sayang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalian jangan berantem. Biar aja masyarakat tahu. Bahwa apa yang diperjuangkan ini adalah membela kamu sebagai istrinya. Jangan sampai dihina. Saya gak rela. Istri, orang tua saya dihina. Keluarga saya dihina. Buat apa? Uang. Itu udah gak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Buat keluarga INV, kita ingatkan lagi kepada kalian. Khusus buat keluarga INV, kalian minta maaf baik-baik aja. Khusus Agus. Dan, kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya kuasa daripada pendonor untuk mengambil uang itu. Kalian permalukan orang. Kalian ancam. Kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Siapa yang menggalang dana untuk itu? Jangan kalian bilang 1,5 miliar pergi BPJS, BPJS. Siapa yang menggini BPJS? BPJS sudah dibayar. Dokternya sama juga. Fasilitas justru hemat. Bagus. Dan jelas-jelas dalam TikTok. Mau kau bisa? Agus bisa bermanfaat uang itu buat beli rumah dia. Buat beli kontrakan. Jangan beli mobil mewah. Beli mobil biasa. Rumahnya gak ada. Kontrakannya gak ada. Belum diapa-apain. Uangnya masih utuh. Yang ada hanya sakit hati. Hanya orang yang sakit tambah sakit. Benar, benar itu. Buat apa? Iya. Gak ada gunanya. Tolonglah. Dan kalian yang mendukung-mendukung orang yang mempermalukan perusahaan itu gak usah kalian berpikir. Saya tidak mencari uang. Saya membela Agus tidak dibayar. Tidak saja sukseswi. Justru saya juga menyumbang. Teman-teman juga semua menyumbang. Ya. Jangan lagi kalian ancam sumbangan saya harus dikirim ke rekening jayasan. Itu nanti permasalahan saya yang laporkan ke kalian. Ya, kasihan juga buat orang yang donasi. Kayak gitu jadi sehujurnya harus berkah jadi gak berkah gara-gara kalian. Akhirnya dihina, dihujat, dibuli. Bahkan mereka katakan. Akan melakukan satu donasi air keras untuk menyiramkan kewawak dan seluruh keluarga Agus. Perbuatan jahat yang mereka lakukan itu yang membuat saya tidak diam dan saya terus membela Agus dan keluarga. Bang, apakah gue dihujatnya bagaimana? Yang hujat saya itu adalah kelompok-kelompok mereka saja. Masa kalau membela orang yang susah dihujat? Kecuali apa? Uang udah di tangan mereka. Orang masih sakit, masih perobat. Dipindah rumah sakit kemana lagi? Harus diulang dari awal lagi. Yang normal aja kalau terjadi apa-apa sama Agus, bagaimana? Ya, gak usah lah. Kalau Agus ini ada sedikit salah, tegur dengan baik-baik. Orang benar dibuat terbalik. Dibuat seorang-orang pencuri uang, padahal uang sudah di dia. Siapa yang mencuri? Betul gak? Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas